Halo semua, kembali lagi bersama gue si R.Y. dan terima kasih telah mampir ke channel Crytelize Mari Ngewibu Di channel ini gue terfokus dalam rekomendasi anime, review anime, dan juga membahas prediksi tentang sequel dari anime-anime favorit kalian Untuk kali ini gue ingin membahas tentang Ohorinia ya Menurut gue ya, ini Ohorinia Mungkin gak dibuat season 2 ya Gak dibuat season 2 Pertama yang bisa gue sampaikan ke teman-teman adalah tentang timing Alasan pertama kenapa gue berpikir gak dibuat season 2 adalah alasan timing Cukup aneh ya gue bilang alasan timing Timingnya apa? Komiknya tamat Nah itu doang timingnya Timing yang gue maksud cuma itu Komiknya tamat Sama seperti Umaru dulu Umaru tuh season 2 nya itu Timingnya sama ketika komiknya tamat juga gitu kan Jadi ketika gue melihat Ohorinia ini mau dijadikan anime Gue excited karena ini karya yang menurut gue gak bakal jadi anime Eh kenyataannya mau jadi anime 10 tahun coy, 2 minggu Dan ketika beberapa episode setelah masuk penayangan animenya Dapatlah aku sebuah berita bahwasannya komiknya bakal tamat Oh ya sudah ini jelas berarti ya Karena ada di puncak yang namanya itu Biasalah ya Kalau mau tamat tuh kan hype nya mulai trending-trending seperti itu Maka animenya tuh perlu juga untuk mengetahui seberapa besar pasar yang bisa didapatkan dari seri Sorinia Dan menurut gue pasarnya meningkat drastis gitu kan Bukan hanya mereka dari yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu dan sekarang tuh lagi momong anak Dan juga mereka mendapatkan para penikmat juga dari ibu-ibu bau wangi-wangi gitu kan Yang masih unyu-unyu, yang masih imut-imut Untuk mendapatkan keuntungan setinggi-pinggi mungkin Menurut gue ini adalah hal yang luar biasa Mengingat kualitas animenya pun Termasuk yang terbaik juga di musim winter 2021 Itu pendapat pribadi gue banget Dan ketika gue menikmati animenya Dan gue berpikir apakah bakal dapat season 2 Gue pun akhirnya membuat sebuah pernyataan singkat Kalau menurut gue ini cuma sekedar untuk mempromosikan Karena komiknya meletamat Jadi supaya hype-nya itu memang berada di puncak Ya sekalian aja Adaptasi animenya sebagus-bagus mungkin Dan nanti kita akan mendapatkan jumlah penjualan komik yang cukup besar Karena disokong oleh popularitas dari animenya itu sendiri Oke lah ya Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Thanks banget sudah mau nonton ini video Dan gue C.R.Y Terima kasih telah menghantar ke channel Kri-Klast Marine Webu And see you next time Berapa menit ini gue ngomong? Emang gue ngomongnya kecepatan ya? Sorry Sorry